Ya, Mas, ini kan Menko Polhukam sekaligus Ketua Satgas Hadi Cahyanto ini udah mengatakan pimpinan TNI Polri sudah mengetahui siapa-siapa saja anggotanya yang terjerat judi online, Mas. Nah, ini isis optimis nggak nih, Mas? Trend judi online ini bisa menurut ya setidaknya dengan bersih-bersih atau menetralisir dulu dari kalangan TNI Polri? Ya, selama itu belum ditindak, ya kita harus tetap menjaga skeptisisme kepada Menko Polhukam ya. Ini upaya kita untuk mengawal dan mengapresiasi langkah-langkah beliau gitu. Kalau belum ada tindakan, kalau masih hanya pernyataan-pernyataan saja, ya sama seperti kemarin, perang terkait pemberantasan judi online itu kan sudah lama didengungkan oleh kepolisian maupun pemerintah gitu. Tetapi faktanya yang disasar masih seputar operator maupun konsumen-konsumen di level bawah. Bantar-bantar belum juga disentuh gitu. Makanya kalau Menko Polhukam menyatakan bahwa ada anggota TNI maupun anggota Polri yang terlibat dalam judi online, apakah itu hanya sekedar konsumen saja atau terlibat dalam konsorsium? Seperti isu dua tahun yang lalu gitu. Makanya itu yang harus dibuka, kalau sekedar kuantitas saja, tapi kualitas yang disasar ini kecil, tentu tidak sesuai dengan nama besar dari Sabgas yang dipimpin oleh Menko Polhukam seperti itu. Ya, Mas Bambang, ini kan tadi dibilang masih yang disasar yang kecil-kecil aja nih. Kita juga rame juga kan pembicaraan di publik dan Mas Bambang juga di berbagai media juga pernah mengatakan kalau Polri bakal sulit nih memerantas judi online karena adanya simbiosis mutualisme. Ini bisa dihlasin nggak Mas Bambang? Itu kira-kira simbiosis mutualisme seperti apa yang dimaksud? Simbiosis mutualisme antara penegak hukum dengan bandar judi itu sudah lama terjadi ya, bukan hanya pada kasus judi online. Jauh sebelum teknologi ini berkembang, itu sudah seringkali terjadi. Di level-level bawah, lapak-lapak judi meja yang digelar di hajatan, di bawah-bawah lampu petromak itu pasti ada backingnya, aparat gitu loh. Jadi, dan sampai sekarang pun seperti itu, hanya tiga levelnya saja. Kalau di level bawah, simbiosis mutualismenya ya dengan level bawah, aparat di level bawah. Kalau yang di atas, bandar-bandar biasanya juga butuh dukungan dari yang level atas gitu. Dan memang terkait dengan simbiosis mutualisme itu sudah menjadi rahasia umum ya. Karena kalau kita melihat anggaran operasional kepolisian misalnya, itu sangat kecil sekali. Makanya seringkali mereka dalam tanda kutip, mengutip juga melakukan penghutan liar pada bandar-bandar judi di level bawah. Itu yang di level atas tentunya dengan teknologi sekarang ini, dengan judi online, dengan kemampuan kepolisian yang memiliki divisi siber dan yang lain-lain ya sebenarnya pasti juga memahami bagaimana jaringan judi online itu ada gitu. Karena faktanya penangkapan-penangkapan yang seringkali diexpose itu bisa dilakukan melalui informasi dari divisi siber. Tetapi yang disasar tetap saja konsumen maupun operator kecil. Aliran dana mereka itu ke bandar-bandar besar itu sampai sekarang belum terungkap. Padahal kalau kita melihat setahun yang lalu misalnya data yang disampaikan PPATK ada Rp370 triliun misalnya, itu menyasar kemana? Nah, terus kemarin kalau kemudian Satgas juga menyampaikan ada sekitar Rp5.000 rekening. Rekeningnya ini menyebar kemana saja? Berapa nilainya? Apakah sampai 10% dari Rp370 triliun itu? Karena yang diungkap masih ratusan miliar. Kalau ratusan miliar kan cuma 0,1% dari Rp370 triliun itu. Mas Bambang tadi kan disebutkan dari semua tingkatan. Kalau yang di bawah dia backingannya yang bagian bawah, sampai yang ke atas yang besar-besarnya backingannya juga lebih sakti lagi Mas Bambang. Lalu bagaimana dengan pembentukan Satgas juga online oleh Presiden ini? Apakah ini jadi angin segar untuk menyelesaikan si simbiosis mutualisme ini tadi? Karena Satgas ini terdiri dari berbagai unsur negara, Mas Bambang. Harapannya seperti itu. Dengan ketegasan Menko Bulukam, dengan kemampuan beliau, dengan keintegritas beliau, harapannya terkait dengan judi online ini bisa benar-benar tuntas. Makanya kalau kemarin ada waktu 30 hari, kita menunggu itu. Kalau bisa secepatnya segera diungkap hasil dari penyelidikan itu. Kalau proses tentunya tidak perlu disampaikan ya, proses penyelidikan karena tentu menghindari agar bandar-bandar itu tidak lari seperti itu. Tetapi yang kita tunggu adalah hasil penyelidikan. Kalau hasil penyelidikannya selesai, mereka segera ditangkap. Tentu kita semakin mengapresiasi langkah yang terkait dengan pembentukan Satgas menutupan judi online ini. Ya, Mas Bambang, sekarang kan Satgas judi online ini sudah mulai melakukan beberapa tindakan lah. Di antaranya misalnya mendeteksi rekening-rekening judi online, kemudian memberantas modus jual lebih rekening judi online, dan menutup akses top up. Nah, apakah ini sudah menjadi langkah konkrit atau kalau belum, apa sih yang seharusnya menjadi langkah konkrit dari Satgas itu? Ya, itu saya rasa masih langkah awal saja ya. Memang masih itu bisa dilakukan, bisa dilaksanakan. Karena terkait dengan judi online ini tidak bisa lepas dari aliran dana. Mulai dari konsumen, kemudian pengepulnya siapa, kemudian naik lagi ke siapa. Informasi dari PPATK tentu sangat penting ya untuk menelusuri aliran ini tersebut. Karena dalam Satgas ini kan banyak lembaga yang terkait dengan Kemenkominfo ditugaskan untuk menutup portal-portal, maupun akun-akun terkait dengan judi online, juga meneteksi siapa providernya dan yang lain-lain. Kemudian kejaksaan dan kepolisian melakukan penyidikan dan penuntutan PPATK bertugas untuk mengejar aliran dana. Terkait dengan itu. Dan yang lebih penting terkait dengan penegaan hukum yang akan dilakukan pada pelaku judi online ini. Jangan sampai penegaan hukum ini hanya sekedar tidak bisa memberikan efek jerai. Makanya saya mengusulkan agar ada upaya pengambilan aset dari judi online itu juga mereka yang terlibat dikenakan pasal tindak pidana penyidikan uang. Karena aliran dari judi online ini sangat besar dan tentu ada upaya-upaya untuk menyembunyikannya. Makanya tidak pidana penyidikan uang itu juga harus perlu diperlu ditegaskan lagi terkait dengan judi online ini. Ya kalau kita lihat canggihnya penjahat-penjahat ini apalagi di aspek judi online. Harusnya satgas judi online ini harus lebih canggih daripada yang kita sebut penjahat-penjahat itulah. Ini dari ISIS apa dimasukkan ya kepada satgas judi online agar tidak berakhir layu seperti kita ambil contoh ya. Misalnya satgas tinjol, satgas bocoran data pribadi yang pada akhirnya hilang begitu saja mas. Ya kalau kita melihat kemampuan aparat penegak hukum kita itu sudah sangat mumpuni. Peralatan juga sudah sangat canggih. Kapan hari kepolisian malah mendatangkan alat sadap Pegasus misalnya yang sempat heboh. Artinya semua perangkat itu ada tinggal bagaimana kemauan dan kemauan untuk melakukan tindakan yang lebih tegas pada pemberantasan judi online ini. Dengan adanya kepres pembentukan satgas yang dipimpin oleh Menko Pulukam harapannya memang semua bergerak dan saling mengawasi. Kalau selama ini pelaksanaan perlindungan ini hanya sporadis saja setiap lembaga, masing-masing lembaga yang dilakukan oleh masing-masing lembaga. Harapannya dengan adanya satgas ini memang bisa terintegrasi sehingga hasilnya bisa tampak seperti itu. Oke, baik mas Bambang tadi toolsnya semua sudah ada, sudah bagus, sudah canggih juga. Kemudian yang menjadi lawan mungkin saat ini masih karena ada orang di dalamnya yang ikut terlibat termasuk tadi simbiosis mutualisme itu. Kita butuh closing statement mas Bambang. Untuk tema kita satgas judul versus mafia judul. Bagaimana, bagaimana? Untuk closing statement mas Bambang, untuk tema kita ini satgas judul online versus mafia judul online. Ya, untuk satgas mafia judul online harus bisa memberikan jawaban pada harapan masyarakat. Perban judul online ini sudah sangat besar, tidak hanya pada masyarakat tetapi juga personel di aparat peningkat hukum. Kasus-kasus bunuh diri, kasus kematian yang sia-sia itu tentu merupakan keprihatinan kita bersama. Jangan sampai itu semakin, karena ada judul online kemudian penyakit itu semakin merebak. Baik di masyarakat maupun di personel penegak hukum. Makanya, dengan adanya satgas pemberantasan judul online ini, kita berharap dan mendorong agar bisa melakukan langkah-langkah yang lebih tegas, lebih konkret, dan lebih cepat. Sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat seperti itu. Baik, terima kasih Mas Bambang Rufinto, pengamat kepolisian dari ISES, sudah bergabung bersama-sama hari ini. Salam sehat Mas Bambang. Salam sehat, Pak Gita. Selamat menikmati.